Pada Januari 2020 kemarin, Kia telah meluncurkan SUV terbaru yang diberi nama Kia Seltos Kepala Marketing dan Pengembangan PT Kia mengatakan, Kia masih akan meluncurkan model-model terbarunya ke Indonesia di tahun ini Merujuk pernyataan tersebut, Kia telah memperkenalkan mobil konsep terbarunya yang belum diproduksi secara massal Seperti apa mobilnya dan bagaimana detailnya, yuk kita simak video berikut ini Sebuah mobil model baru tersebut diberi nama Kia Sonet Kia Sonet pertama kali diperkenalkan pada acara India Auto Show Kia Sonet adalah sebuah SUV yang mempunyai desain modern dan tegas Jika tak ada halangan, mobil ini akan diproduksi massal pada bulan Agustus tahun 2020 ini Desainnya sangat futuristik dengan wajah yang bulat dan cekung Bentuk kaca depan hingga belakangnya terlihat sangat modern Paduan lampu depan LED dengan bentuk strip yang lebar yang menyatu dengan grill tampak dinamis Grill Kaskia dengan model Tiger Nose juga disematkan pada mobil ini Dari samping, mobil ini terlihat gagah dan tinggi Atap dibuat mengambang dengan pilak C yang sangat tebal Velak berukuran sangat besar dengan bahan aloe yang kuat Bagian belakang didesain seperti SUV pada umumnya Lampu belakang dibuat menyatu dengan garis LED Bumper bagian belakang sangat besar Sehingga memberikan kesan gagah pada mobil ini Mobil yang akan menyasar kaum muda ini Dibekali dengan sistem navigasi dan infotainment 10,25 inci dengan UV connect Serta sistem audio premium boost Kabinnya diklaim akan luas Konsep interior Kia Sonet adalah terbaik di kelasnya Ditambah fitur-fitur terkini dan tercanggih Bagian kabin diperkirakan tak jauh beda dari milik Seltos Kia Sonet sendiri dibangun dengan platform yang sama dengan Hyundai Venue Dan berbagi mesin yang sama Yakni power train turbo cat 1,5 liter bensin Yang menghasilkan tenaga 120 PS Dan dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan Dan transmisi otomatis dual clutch 7 percepatan Mobil ini baru diperkenalkan sebagai mobil konsep Dan belum ada informasi tentang harga yang akan dibanderol Namun dari bocoran yang didapat Mobil ini kelasnya ada di bawah Kia Seltos Sehingga kemungkinan harga berkisar di angka 200an juta rupiah Nissan pernah gagal dengan membawa Nissan Juke yang punya desain yang berani Lalu apakah desain anti-mainstream ala Kia Sonet ini Bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Ataukah nasabnya malah sama seperti Nissan Juke Yuk berikan pendapatmu di komentar Terima kasih telah menonton